Jika salah seorang di antara kalian itu tidur, maka setan mengikat di bagian akhir rambut kita di leher ini, di tengkuk ini, ya. Di sini, setan mengikat dengan tiga ikatan. Setan membuat tiga ikatan di sini, di kunci, dengan tiga kunci, dengan tiga ikatan. Kenapa para ambiak wal mursalin awliya usulihin kok nggak bisa diikat di belakangnya? Ya, karena tahu caranya. Caranya biar tidak didatangi setan. Ya, biar tidak dikunjungi setan. Caranya bagaimana? Ya, biar tidak dikunjungi setan. Halo, sahabat Youtube. Kembali lagi di channel Titik Ilmu. Video kali ini, Habib Novel akan menjelaskan kejadian yang sering kita alami di waktu pagi. Yaitu, badan kita terasa malas, mengantuk, dan malas untuk beraktifitas lainnya. Dan kadang sholat subuh kita kesiangan. Untuk lebih jelasnya dan amalan apa yang kita lakukan, mari saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dimanapun antum berada, saya akan mengajak Anda semua melawan setan tidur. Ya, melawan setan tidur. Melawan setan yang ngajak kita terus tidur. Meninggalkan Qiyamul Lel, meninggalkan sholat sunnah fajar, meninggalkan sholat subuh. Na'udzubillah min zalik. Ya, sehingga kita jadi orang yang suka tidur. Ya, na'udzubillah min zalik. Sehingga barokahnya pagi hilang, tidur, dan tidur, dan tidur, dan tidur. Waktunya habis, hanya untuk tidur. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, Kalau seseorang itu satu hari tidur 8 jam, 8 jam itu adalah sepertiga hari. Karena satu hari 24 jam. Maka kalau umurnya 60 tahun, bayangkan 60 tahun umurnya, itu 20 tahun buat tidur. Masya Allah, ruginya luar biasa, sangat merugi. Demi masa, sungguh manusia itu dalam keadaan yang merugi, kecuali. Yang pertama, orang yang beriman dan beramal, beramal soleh. Setan, iblis, dan neberat antaranya, itu tidak mau kita banyak amal soleh. Karena itu, tidur kita akan dibuat senyak mungkin. Kita dibuat tidur senyaman mungkin, sehingga meninggalkan kewajiban. Dan meninggalkan banyak sunnah. Berada dalam kerugian yang benar-benar rugi. Na'udzubillah min dhalib. Dan hal ini diinformasikan langsung oleh manusia yang telah diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat surga. Dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk melihat surga, untuk melihat neraka, untuk melihat alam akhirat. Yaitu Baginda Muhammad SAW. Yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua ucapan beliau SAW adalah wahyu yuha. Wahyunya Allah Ta'ala. Artinya ini pasti benar ya. Ini bukan khayalan, ini bukan perumpamaan, permisalan. Tetapi ini fakta nyata yang disampaikan oleh manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia. Yang paling mengerti ya, paling mengerti tentang jagad raya. Yaitu Baginda Muhammad SAW. Dalam sebuah hadith yang dirawatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Ya'kidu syaitanu ala qafiyyati rahsi ahadikum, iza huwa naam thalatha uqadin. Kata Nabi Muhammad SAW, Jika salah seorang di antara kalian itu tidur, Maka syaitan mengikat di bagian akhir rambut kita di leher ini, di tengkuk ini. Di sini, syaitan mengikat dengan tiga ikatan. Syaitan membuat tiga ikatan di sini, di kunci. Dengan tiga kunci, dengan tiga ikatan. Nah, setiap kuncinya ini, ikatannya ini, sama syaitan, di jampi-jampi ya. Dijampi-jampi dengan kalimat, Tenang, malam masih panjang. Tenang, malam masih panjang. Tidur yang enak. Tidur yang enak. Kata syaitan begitu. Kamu masih punya waktu yang panjang, yang banyak. Malamnya masih lama. Maka tidurlah. Tiga ikatan. Jadi seperti penyihir yang menyihir, Dengan buhul-buhul. Nah, ini diikat dengan buhulnya syaitan. Satu, dua, tiga. Dan setiap satu di jampi-jampi sama syaitan dengan kalimat, Tidurlah, karena kamu masih punya waktu yang panjang. Aleka, laylun towil. Nah, ikhwani rahimahumullah. Sampai di sini dulu ya, kita bahas. Jadi, syaitan itu betul-betul berupaya agar kita tidak bangun. Ya, berupaya agar kita tidak melek. Berupaya agar kita senang dengan tidur. Ya, senang dengan menikmati tidur. Meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat wajib, Meninggalkan sholat sunnah, Meninggalkan zikir, ya, meninggalkan, Menikmati munajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ini staiqodoh. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, Gimana ini cara melepaskan ikatan syaitan ini? Fa'ini staiqodoh. Karena nanti manusia itu akan dibangunkan oleh Allah ta'ala. Begitu manusia ini bangun, Jika dia terbangun, Fadhakar Allah, kemudian berzikir, Menyebut nama Allah, mengingat Allah ta'ala, Maka satu ikatannya lepas. Belum selamat. Ya, udah zikir, bangun. Satu lepas. Tapi ini kalau gak dilanjutkan proses berikutnya, Yang kedua dan yang ketiga, Maka, Bisikan yang setan ini begitu kuat, Nanti akhirnya, lima menit lagi. Sepuluh menit lagi. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Lus, hilang. Ya, pernah kan? Ya, pernah kan? Ya, pernah ngalamin pasti. Ini korban ya, korban. Begitu. Satu menit lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Udah dengar suara Adhan nih, Bahkan jawab itu Adhannya, Bahkan baca doa. Ya, doa selepas Adhan dibaca. Eh, dengerin bisikan syaitan. Tenang. Waktu terbitnya matahari, Masih satu jam lagi. Tenang. Sebentar saja dia ngomong begitu. Hilang. Ya. Lus, tidur. Bangun jam 8. Bangun jam 9. Hilang waktu sholat subuhnya. Karena apa? Karena masih ada dua ikatan syaitan yang belum terlepas. Kata Nabi Muhammad SAW, Setelah dia berdikir, Jangan berhenti di situ. Lanjutkan dia wuduk. Kalau wuduk, Maka terlepas. Satu lagi ikatan yang syaitan lepas. Kemudian, Setelah wuduk, Dia sholat dua rokaat. Maka, Ikatan yang syaitan itu akan lepas. Selesai semuanya. Satu, dua, tiga yang tadi diikat. Di awal malam ketika dia mulai tidur. Terlepas dengan cara berdikir, Berwuduk, Kemudian sholat. Nah, ini hikmahnya banyak. Orang kalau bangun tidur, Gak boleh langsung bangun berdiri ke toilet. Bahaya. Dia bisa jatuh, Dia bisa tersungkur. Karena keseimbangan tubuhnya mungkin belum sempurna. Tubuhnya ini belum normal. Karena itu disuruh duduk dulu, Berdikir pada Allah SWT. Setelah itu baru menuju tempat wuduk. Berwuduk. Kadang-kadang kita ini bangun ke toilet. Ya, tapi yang gak wuduk. Cuman ke toilet. Setelah itu balik ke kasur, Tidur lagi. Tidak. Walaupun mandi sekalipun, Kalau bukan wuduk, Maka ikatannya syaitan ini belum lepas. Ya, belum lepas. Kecuali kalau mandinya, Mandi janabah ya. Mandi janabah ini menggantikan wuduk. Kalau gak batal, Maka dia sudah terhitung juga berwuduk. Nah, ikhwani rahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah dibuat sholat, Dua udah lepas, Masih ada satu. Bisa hilang itu. Bisa tidur lagi. Apalagi udah kena air wuduk, Kena asyik. Ya, asyik. Asyik itu juga berkawan dengan asyik otan. Jadi temennya syaitan kadang asyik itu masih dingin, Asyik otan ini. Karena awal dingin sama air yang nempel di tubuh. Oh, buat tidur enak. Kata asyik otan masih panjang. Malam masih panjang. Malam masih panjang, tidur enak. Nek, mati itu. Sebentar saja. Cuma lima menit kamu tidur. Lima menit jadinya lima puluh menit. Jadinya lima ratus menit. Hilang itu ya. Jadi tidurnya panjang. Karena apa? Belum wuduk. Belum sholat. Nah, kalau udah wuduk, gunakan segera untuk sholat. Kalau itu udah dilakukan, Dia sudah zikir, dia sudah wuduk, dia sudah sholat. Maka apa yang terjadi? Fa'asbaha nasyik otan to'yiban nafs. Maka dia bangun pagi dalam keadaan nasyik otan. Full semangat. Ya, enerjik. Bersemangat. Gak begini. Gak orang mau sholat, Gak ada semangat ya. Ya, gak ada. Gak ada semangatnya. Bersemangat ya. Enerjik. Dia akan bersemangat. Duli sholat sunnah dulu. Sholat sunnah. Akan bersemangat bangunnya. Kemudian to'yiban nafs. Ini yang mahal. Hatinya enak. Hatinya itu nyaman. Hatinya merasakan kenikmatan. Hatinya gak suntuk. Hatinya gak sumpek. Hatinya gak resah. Gak to'yiban nafs. To'yib. Hatinya to'yib. Hatinya bagus. Hatinya menemukan kenyamanan dan kenikmatan. Kenyamanan dan ketenangan yang luar biasa. Kalau itu tidak dia lakukan. Ternyata dia itu tidak berdikir. Ketika bangun tidur. Tidak berwudhu. Kemudian tidak sholat. Maka yang terjadi adalah. Wa'illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Dia akan bangun dalam keadaan. Hatinya, jiwanya, ruhnya itu khabith. Sangat buruk. Sangat jelek. Sangat tidak nyaman. Kaslan. Dan dia menjadi orang yang akhirnya malas. Menjadi seorang yang pemalas. Ikhwani rahimahumullah. Ini informasi nyata. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mengerti dan melihat. Yang mengerti dan melihat langsung. Karena itu, kalau kita ingin jadi seorang yang bersemangat. Seseorang yang hatinya enak. Ya ini. Lawan tuh setan tidur. Jangan tidur terus. Ya, habis umur cuma buat tidur, 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 tidur. Bangun. Ya, manfaatkan. Rugi. Kalau waktu hanya digunakan untuk tidur. Seorang ulama berkata. Saya lebih takut ketemu bantal daripada ketemu setan. Saya lebih takut ketemu bantal daripada ketemu setan. Karena kalau ketemu setan itu, udah. Dibacain, setannya nyingkir. Nah, ketemu bantal gimana bacainnya? Ya, bantal nggak bisa. Nggak nyingkir tuh. Dibacain apa-apa. Nah, ini ketemu bantal. Kalau dibaca tidur ini, repot. Nah, ikhwani rahimahumullah. Terus gimana caranya? Biar kita tidak diikat sama setan. Nah, biar setannya nggak sempat ngikat. Tadi kan kalau tidur, ada yang ngikat tuh. Nah, tipsnya gimana ya? Caranya biar tidak bisa diikat sama setan. Karena para ambiak wal mursalin, awliya usolehin, Nggak kena ikatan setan. Setan nggak bisa ngikat di kepala belakang ke isa nih. Nggak bisa dibundeli di sini ya. Sama setan. Kenapa para ambiak wal mursalin, awliya usolehin, Kok nggak bisa diikat di belakangnya? Ya, karena tahu caranya. Caranya biar tidak didatangi setan. Ya, biar tidak dikunjungi setan. Caranya bagaimana? Yaitu kalau mau tidur, baca ayat kursi. Ya, kalau mau tidur, baca ayat, ayat kursi. Baca zikir-zikir nabawi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk ayat kursi kan disebutkan, Siapa yang mau tidur, baca ayat kursi, Maka dia tidak akan didatangi setan. Ya, sepanjang malam tuh setan nggak akan datangi dia. Nggak akan ganggu dia. Sehingga setan nggak bisa nali. Nggak bisa ngikat. Maka insya Allah dia akan bangunnya mudah. Kemudian bangunnya juga akan segar. Kenapa? Karena sebelum tidur, dia udah baca ayat kursi. Baca kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dia udah istighfar. Dia salawat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebelum tidur, dia berwudu. Maka ini upaya-upaya agar tidak diikat oleh setan. Dan akhirnya akan bangun dengan penuh semangat. Nah, pemirsa dimanapun antum berada. Ya, mudah-mudahan tayangan di tengah malam ini. Siaran langsung di tengah malam ini. Sengaja saya pilih judul ini. Biar apa? Karena nanti mau ketemu setannya itu ya. Singkirkan setannya dengan wudhu. Singkirkan setannya dengan baca ayat kursi. Sehingga nggak sempet dia nak nali di kepala kita. Kurang ajar banget kan? Kita di ketikat sama setan. Makanya baca ayat kursi. Baca subhanallah tiga-tiga. Alhamdulillah tiga-tiga. Allah ber34 sebelum tidur. Ya, minta sama Allah. Ya, bismikallahumma. Ya, bismikallahumma. Ya, bismikallahumma. Kita akan mendekati ke kita. Jazakumullah khairan. Ya, ini saya lagi mencoba ruangan yang baru untuk live streaming. Ya, di belakang saya ada pinggun-pinggun yang lucu ya. Nanti kita akan ganti gambarnya dengan banyak gambar yang menghibur insyaAllah. Sehingga dilihat juga ya. Juga enak. Jazakumullah khairan atas partisipasinya untuk kami dalam berdakwah. Dan untuk kawan-kawan yang ingin ikut andil guna perlunasan. Ya, guna perlunasan tanah majlis Allah. Bisa transfer ke nomor kening yang insyaAllah sering kami bagi. Ya, udah sering kami edarkan nomor keningnya. Dengan satu nama novel. Dan bisa dilihat di layar monitor di running text ini ya. Itu ada nomor kening untuk ikut andil perlunasan tanah. Dan semua kegiatan dakwah kami di majlis Ar-Rollah. InsyaAllah akan jadi sesuatu yang berguna, bermanfaat dan parokah. Ya, kemudian jangan lupa ya. Jangan lupa ayat kursi. Ayat kur, kursi. Jangan lupa baca doa sebelum ditidur. Karena kalau lagi melek saja kita digoda setan dengan mudah. Apalagi waktu tidur gak bisa ngapa-ngapain. Kita butuh pertolongan yang besar dari Allah SWT. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.